Garchu Pleasers, saya film ini disini. Nah, di video ini saya akan membahas apakah peran Doflamingo di masa depan, serta apa itu harta karun nasional yang Doflamingo katakan. Nah, mengerti anda bahasa-bahasa lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya, agar video video film Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kita tahu, Doflamingo adalah salah satu karakter vilain atau karakter musuh lah, yang mempunyai cukup banyak fansnya, karena build up karakternya yang menurut saya sangat bagus. Bahkan di flashback-nya pun kita mendapatkan bagaimana Doflamingo ini makan-makan bersama krunya. Jarang sekali Oda Sensei membuat suatu plot untuk kru vilain seperti itu, yang berarti karakter Doflamingo ini, pasti perannya tidak akan berhenti sampai di Dressrosa saja. Serta kita pun tahu, Doflamingo ini sangatlah kuat. Terlihat, beberapa kali Luffy mengajarnya dia masih dapat bertahan. Yang berarti, selain kekuatan yang hebat, ketahanan tubuhnya pun sangat kuat. Doflamingo, dia memakan buah iblis yang sebenarnya tidak terlalu overpower. Mungkin sama persis seperti Luffy, di mana benang dan juga karet. Namun, yang membuat keren adalah kreativitas dari dirinya sendiri. Tepatnya Oda sih. Tapi, itu digunakan oleh Doflamingo dan juga Luffy. Kekuatan dari benang dan karet, mereka dapat memaksimalkan buah iblis yang hanya seperti biasa itu hingga dapat mengawakening kekuatannya. Walaupun, menurut saya itu hal yang cukup wajar. Mereka sudah memakan buah iblis tersebut dari waktu yang sangat lama. Untuk Doflamingo, dia sudah memakan berapa puluh tahun sebelumnya. Dan Luffy pun sama, ketika dia masih berumur tujuh tahun. Yang pastinya, pengalaman pun dapat membuat hal menjadi sangat hebat. Nah, kita pun tahu, ketika Luffy mengalahkan Doflamingo, dan akhirnya angkatan laut membawa Doflamingo ini bersama Sengoku, Suru, dan juga Fujitora. Doflamingo disitu berkata, bahwa Fujitora ini sangatlah bodoh. Dia berkata seperti itu kepada nenek Suru. Karena, dia bukannya membantu Doflamingo ini, tapi malah tidak melakukan apa-apa dan biarkan Luffy dan bocah-bocah lainnya untuk menang. Nah, disini pun Doflamingo berkata, dia sebagai orang yang memberi makan para monster-monster di Underworld. Dan dia pun berkata, jika pemberi makan itu tidak ada, kalian akan tahu sendiri apa yang akan terjadi pada monster-monster itu. Mungkin contohnya, jika suatu makhluk yang mengerikan tidak kita beri makan, dia pun pasti akan mengamuk untuk mencari-cari makanan yang lain. Itu pastinya adalah salah satu clue yang pastinya akan terjadi juga di One Piece Kelak. Serta, di Impel Down, di penjara level 6, Doflamingo ini diborgol dengan sangat lengkap, dari kepala sampai kakinya. Dan dia berkata, kemagelan untuk melindungi Doflamingo ini. Karena dia sangat yakin akan ada asasin atau mungkin pembunuh yang datang. Dan, dia akan membunuh Doflamingo untuk membungkamnya dari pengetahuannya, terutama harta karun nasional Marijois. Dia berkata kurang lebih mengindikasikannya seperti itu. Doflamingo pun melanjutkan bahwa hal itu cepat atau lambat harus dikatakan, karena kekuatannya akan membusuk semakin lama. Nah, sebelum masuk ke harta karun nasional itu, mari kita bicarakan dulu apa peran dari Doflamingo ini di cerita One Piece ke depannya. Nah, jika kita mengingat kata-kata sebelumnya, Oda tidak akan memention kata-kata asasin ini hingga akhirnya menguap begitu saja. Oda pun sering mengeluarkan karakter lama di dalam ceritanya. Mungkin seperti Crocodile, Buggy, Mister 3, dan yang lain-lainnya, mereka semua akhirnya muncul kembali di Impel Down sampai di Marineford. Dan bahkan mereka membantu Luffy sampai ke titik terakhirnya. Di sini pun, Doflamingo pasti salah satu kandidat yang cukup kuat, melihat bagaimana Oda membuat background Doflamingo yang sangat dalam, yang sudah saya sampaikan di awal. Tapi, bagaimana cara Doflamingo ini keluar dari Impel Down? Mungkin asasin yang dikatakan Doflamingo inilah yang akan berperan dalam pengeluaran Doflamingo. Bisa saja ada kejadian besar lainnya yang mungkin akan terjadi di Impel Down ini. Tapi, tentu saja Doflamingo ini menurut saya tidak akan mati. Mungkin dalam kekacauan yang terjadi di Impel Down, Doflamingo akhirnya berhasil kabur dengan caranya sendiri. Serta, kita pun tahu Doflamingo ini dapat terbang menggunakan benangnya. Yang berarti, dia cukup fleksibel untuk bergerak. Serta, mungkin saja Doflamingo ini adalah satu-satunya karakter yang mengetahui rahasia tentang harta karun dari Mary Joyce. Dan tentu saja, seperti yang saya bilang, Doflamingo ini mempunyai background yang sangat baik dan pasti akan mempunyai peran juga yang sangat penting ke depannya. Dan jika seperti itu, mungkin pilihan ke depannya adalah jika dunia ini sedang bergejolak atau mungkin perang dari Tron Wars yang dia katakan akan terjadi, ia tidak mungkin akan berpihak ke Angkatan Laut atau World Government ini sendiri. Karena kita pun tahu, tujuan dari Doflamingo adalah ingin menghancurkan mereka, tepatnya ingin menghancurkan dunia. Jadi, apakah dia akan membantu Kaido? Menurut saya, jika Up dari Wano Kono ini selesai dan Kaido mungkin akan mati, kemungkinan besar dia mungkin akan membantu Luffy. Kurang lebih seperti Krokodil di Marineford. Dimana orang yang menghancurkan rencananya untuk Krokodil adalah Kerajaan Alabasta. Dan akhirnya, Krokodil sendiri membantu Luffy dan kita pun tahu bagaimana Krokodil membantu Luffy di Marineford. Mungkin hal ini akan kembali ke Doflamingo. Dimana Luffy mengacaukan rencananya, terutama menghancurkan kekuasaannya di Dressrosa. Yang akhirnya nanti mungkin, Doflamingo akan membantu Luffy cukup mirip dengan Krokodil. Nah, sebelumnya pun saya pernah membahas seberapa kuat Krokodil ini dan kemungkinan juga dia akan muncul kembali untuk membantu Luffy. Nah, apakah momen Doflamingo ketika dia mengajak Krokodil untuk menjadi partnernya adalah salah satu Force Shadow di masa depan. Dimana akhirnya mereka berdua akan menjadi partner dan akhirnya mereka akan menjadi aliansi dari Luffy. Karena untuk Krokodil sendiri, kemungkinan besar dia akan membantu Luffy. Dimana dia selalu ada ketika Luffy muncul. Contohnya ketika dia beres Marineford. Lalu ketika bonti Luffy menjadi 1,5 miliar pun, kita melihat Krokodil sedang membaca surat kabar tentang Luffy. Jadi, sepertinya Krokodil ini sangat tertarik dengan Luffy. Dan menurut saya, mereka mungkin akan punya peran lain juga antara Krokodil Doflamingo ini kepada Luffy. Dan lalu kita akan membahas apakah harta karun dari Marie Joyce ini. Serta saya pun sangat yakin, Doflamingo sebenarnya memberi kita banyak petunjuk tentang hal itu. Nah, mungkin kita akan membahas satu persatu. Pertama, kita tahu harta karun tersebut pasti berada di Pangaya Kastil. Buat yang lupa, Pangaya Kastil ini adalah salah satu kastil di Marie Joyce. Lalu, kedua, Doflamingo yakin jika harta karun yang diketahui akan mengguncang seluruh dunia. Dan yang ketiga, dengan Opie-Opie nomi, Doflamingo sangat yakin dia dapat mengontrol dunia ini. Dan yang keempat, di chapter 906, kita mengetahui dikatakan bahwa kekuatan dari harta karun ini dapat berkurang atau membusuk. Ini adalah kata-kata yang Doflamingo katakan. Jadi, mari kita bahas yang kekuatannya akan berkurang. Kenapa sebuah harta karun, kekuatannya dapat berkurang seperti itu? Ada beberapa kemungkinan hal itu dikatakan seperti begitu. Pertama, harta karun tersebut berbatas. Jadi, mungkin hanya bisa digunakan mungkin 1, 5, atau mungkin beberapa kalilah. Dan harta karun tersebut akanlah habis jika itu adalah benda. Lalu, yang kedua, harta karun ini adalah makhluk hidup. Yang berarti, sudah jelas, dia akan semakin bertambah tua dan semakin lemah. Meskipun makhluk tersebut mungkin immortal. Karena pengartian immortal sendiri cukup amigu. Apakah hanya immortal yang berarti dia tidak mempunyai umur, atau mungkin tidak bisa mati karena umur, tetapi bisa mati karena hal lain. Nah, kedua kemungkinan di atas masuk dengan petunjuk 1 dan 2, yaitu bisa saja kedua itu berada di panggaya kastil. Dan jika hal tersebut diketahui dunia, pasti akan mengguncangnya. Tapi, untuk Opeopenomi itu sebenarnya lebih kekuatan untuk mengendalikan makhluk hidup. Jadi, sepertinya, jika harta karun tersebut adalah benda, akan kurang pas dan kurang valid jika kita hubungkan dengan Opeopenomi. Maka, kemungkinannya adalah yang nomor 2, yaitu harta karun tersebut adalah makhluk hidup, sehingga bisa dikontrol oleh Opeopenomi. Walaupun mungkin akan sangat aneh jika disebut harta karun, tapi itu adalah manusia ataupun makhluk hidup. Atau, jika yang perlu ditanda kutip adalah harta karun ini sendiri, yang berarti ketika Doflamingo berkata, National Treasure atau harta karun ini bukanlah benar-benar harta karun dalam bentuk benda. Lalu, Doflamingo pun berkata lagi, dari sekian banyaknya jumlah bajak laut, yang ada hanya tersedia satu kursi kosong. Biasa saja itu adalah title Raja Bajak Laut, yang sudah kita prediksikan. Tapi, kita pun tahu, Doflamingo ini sering ngejek orang, dan kata-katanya cukup sarkas biasanya. Jika dia ingin mengatakan kursi kosong itu adalah Raja Bajak Laut, mungkin akan lebih mudah jika dia mengatakan, dari sekian banyaknya jumlah bajak laut, hanya terdapat satu kursi untuk Raja Bajak Laut. Tetapi, kenapa dia berkata, seakan-akan seperti itu. Dan dia pun berkata, akan terjadinya Tron Wars atau Perang Tahta, tahta apa yang sebenarnya dicari. Menurut saya, sangat cocok untuk mendapatkan tahta dari satu kursi kosong tersebut, jika hal itu merepresentasikan ke kursi dari Imsama, bukanlah kursi dari Raja Bajak Laut. Jadi sebenarnya, dari kata-kata itu, saya sangat yakin bahwa Doflamingo, dia mengetahui eksistensi dari Imsama ini. Dan bisa saja, Imsama ini adalah harta karun nasional dari Marie Joyce. Mengingat, Doflamingo pernah berkata, kekuatan tukar kepribadian dari Ope-Ope Nomi ini dapat berguna untuk menukar tubuh. Mungkin saja, dia ingin menukar tubuh dengan Imsama. Atau bisa saja, harta karun tersebut bukanlah Imsama, tetapi ada hubungannya dengan Imsama ini. Nah, serta jika kalian pastikan, kalian bisa melihat paralel diantara Doflamingo ini dengan Imsama. Bagaimana di flashback Doflamingo, kita melihat anak buah-anak buahnya berlutut di hadapan Doflamingo. Sama persis dengan Gorsei yang berlutut di hadapan Imsama ini. Apakah itu bukanlah suatu kebetulan yang sudah buat sampai sedetail itu? Sebelumnya, saya pernah membuat video tentang harta karun dari Mary Joyce, yaitu adalah mayat atau jasad dari Sang Raja Bajak Laut, dan ada juga beberapa yang berkata jasad dari Rox. Dan banyak juga dari kalian yang berkata dia akan dibangkitkan kembali mungkin dengan Ope-Ope Nomi atau kekuatan dari Gekomoria. Walaupun menurut saya akan sangat keren, tapi kita tahu untuk apa itu menjadi harta karun. Serta Oda sendiri pun pernah berkata, di One Piece tidak akan ada karakter mati yang dapat hidup kembali. Jadi tidak mungkin ada yang namanya Edo Tensei-Edo Tenseian. Maka di video ini, saya akan berspekulasi yang lebih masuk dengan sensenya, atau lebih make sense lah, jika harta karun nasional tersebut adalah Imsama. Ya, jadi sekian untuk video kali ini. Mungkin di sini saya hanya lebih memfokuskan ke peran Dovi ke depannya, karena untuk harta karun sendiri, masih sedikit sekali informasi mengenai harta karun Mary Joyce. Dan itulah menurut saya, Flamingo pasti akan mempunyai peran penting di kedepannya, dan mungkin akan berhubungan dengan Luffy. Serta harta karun dari Mary Joyce ini adalah Imsama. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue The Villaman pamit, and I'll see you guys next time. sub indo by broth3rmax